Selamat datang kembali di Movie Frey Masih bareng ke Loki dan Adam Dan sekarang kita mau ngebahas film dari India Acha Acha Kita mau ngebahas film Gully Boy Filmnya Gully Boy Sutradaranya ada siapa tuh? Zoya Akhtar Terus juga top build casenya ada Ranvir Ranvir Singh Ada Alia Bhatt Sidan Chaturvedi Terus juga ada Kalki Kuhlin Dan Vijay Pharma Ini film yang jadi film India pertama ya Yang dibahas di Movie Freak Dan menurut gue salah satu yang perlu dibahas Karena film ini menjadi official selection Dari Berlinale Film Festival 2019 Breakout juga berarti dong Iya, official selection di Berlin Dan Berlin merupakan salah satu film festival yang sangat prestisius Di kalender film dunia kan Jadi dengan suksesnya Gully Boy Baik di Berlin maupun di India sekarang Ini kayaknya kita mesti bahas film ini sih Dan buat yang mau tau referensinya ada apa aja Ini tuh kayak film Eight Mile Eight Mile nya film Shady ya Terus juga ada Slumdog Millionaire Terus ada Straight Outta Compton Yoi Ceritanya tentang? Simnosis ini berkisah tentang seorang pemuda Tapi daripada kepo dan capek Mendingan kita lihat langsung Siapakah pemudanya? Siapakah pemuda itu? Lihat di trailer ya? Nah itu dia Nah itu dia Pasti gak ngerti kan? Nah itu dia Gully Boy bukan Gully ya Gully Boy Gully itu bahasa Indianya jalanan Jadi Gully Boy Artinya jalanan Anak jalanan AJ Jadi Temen-temen tadi gak ada yang tau sebenernya dia ngomongin apa? Coba kita kasih tau sedikit dulu sinopsisnya dari Gully Boy coba ya Jadi Gully Boy ini Dia tuh bercerita tentang seorang pemuda Dari muslim ghetto gitu Jadi pemukiman kumuh Orang-orang muslim Di India Dan dia tuh sebenernya punya bakat Dan dia tau bakatnya itu ada di hip hop Hip hop Sebagai artis hip hop Dan akhirnya dia berjuang untuk Apa ya Mencapai cita-citanya Dengan membuat lagu-lagu hip hop Berdasarkan apa yang dia lihat Dari kehidupan dan juga lingkungan sekitarnya Yaitu muslim ghetto sendiri Itu smart viewers ya Sinopsis dari Gully Boy Dan kita mau kasih tau review dari Naratifnya Annabel Analisnya GEMBEL Besok-besok ada CG ya Annabel Analisnya GEMBEL Jadi Aspek naratifnya gimana? Dia memiliki pola Penceritanya tuh linear Ke depan lurus ya Lurus langsung aja Terus juga intinya Nggak Lurus ya Intinya simple juga Yaitu tentang perjalanan seseorang Menuju sukses Dan dia bakal menemui tantangan-tantangan Seperti orang yang Apa Merendahkannya Nggak yakin sama dia Dan segala macam yang lain-lainnya Terus ada apa lagi? Disini juga dia bahas value sosial kan? Oh iya pastinya Value sosial disini kayak Dia bahas tadi kan dibilang muslim gitu Kemiskinan Terus gender Status sosial seseorang Iya bener banget Itu dalam satu trailer dirangkup itu semua itu Iya dan di filmnya juga dimunculkan Value sosial ini disampaikan ke dalam konflik-konflik Yang mana sedikit banyak berhubungan dengan Sistem strata Yang ada di India Seperti yang kita tahu India kayaknya masih kuat ya Istilahnya kayak Lu anak pembantu Yaudah lu jadi pembantu aja Gak usah apa namanya Gak usah Mimpi lu bakal jadi boss Strata berarti Kayak di India mayornya Kasta ya Masih main kasta Iya Lu anak supir Lu juga supir Iya Gimana si Gallyboy ini Menentang Ugly truth tersebut Dengan karya-karyanya dia Dengan usaha-usahanya dia Menjadi seorang Rapper Hip hop artist Iya sedap 1 2 1 2 3 go yo 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 Terus juga disini musik rap Jadi bagian Dalam dialog Dalam dialog Dari dialog ini Jadi lu lihat di awal kan Orang Menggerutu dengan bahasa India Bener-bener Battle dengan bahasa India Ini sesuatu yang gue gak pernah lihat sih Sebenernya dalam sinema ya Jadi Ada built-in sama dialognya Lagu-lagunya Dan juga memiliki semangat yang pas dengan cerita Karena Rap itu memang Setau gue Munculnya dari Keresahan-keresahan Yang kaum kelas bawah bukan sih? Ya bisa jadi sama juga Kadang rap itu Kayak Kalo Rapper ya Jadi Ceritain dirinya Sendiri aja Ceritain kisah hidupnya Nah Gue lapar gue harus makan Dibikin lagu Woi Produktif sekali ya Dan disini Apa yang dirasakan oleh Si Murad tadi Seperti yang kita bilang Dijadikan sebuah lagu Nah ini Disini juga terdapat Kisah cinta ya pastinya Ya generik Gue rasa generik ya Ya udahlah Istilahnya kalo A Star Is Born Itu gak ada kisah cinta begini Oh gak ada Makanya A Star Is Born bisa masuk Best Picture Mom ini kan Tapi kalo Gully Boy dia masih punya Hal-hal seperti ini Jadi ada orang ketiga masuk Terus juga nanti bakal terpengaruh Ada konflik dari situ Itu sesuatu yang sebenernya lazim Untuk Dilihat dalam sebuah film drama Apalagi drama musik Ini Bollywood Iya Bollywood Yoi bener Bollywood Ada nyanyi-nyanyi Iya tapi nyanyi-nyanyi disini Gue sebenernya Gue sebenernya bukan Fansnya film Bollywood Karena menurut gue Segala permasalahan Gak bisa diselesaikan Dengan cara nyanyi dan joget Tapi Disini Seperti yang lu bilang tadi Lagu-lagunya built in Sama dialog Dan Itu tuh Ngerangkup Apa yang dilihat Sama karakter utama Dari lingkungannya Itu yang bikin lagu-lagunya Itu punya rasa Punya apa ya Punya Esensi lebih Dan juga Kita ngeliat orang nge-rap Pake bahasa Indonesia lagi India itu sesuatu yang Berbeda kan Sesuatu yang baru buat kita Sesuatu yang baru banget buat kita Karena kemarin-kemarin kita nge-rap Oh Dia kan gitu aja Sekarang dia nge-rap Salah acan Terus juga Disini lagu-lagu rapnya Khas Amerika gitu Dipaduin dengan Poverty porn Oke Jangan berpikiran negatif itu semuanya Poverty porn tuh Maksudnya ya Di shotnya tuh Kemiskinan Kemiskinan Yang di shot itu Kemiskinan Kemiskinan Sebelum pake headset Soundnya Musiknya musik Indonesia misalkan Pas gue masuk ke headset Yang kedengeran di penonton adalah Musik Web Misalkan Kayak gitu Jadi sesuai dengan tuntutan naratifnya Terus teknik sinematografi nya gimana? Teknik sinematografi juga melalui Salah satu penggunaan medium shot Medium shot Medium shot Nah dari narasi tersebut Nah dari narasi tersebut Si Zoya Ahtar itu Membuat sebuah Short Medium Dan itu Kita bisa ngeliat Oh dari sini nih Pembatasnya nih Gara-gara pembatas ini Si Murad bisa bikin lagu seperti ini Jadi kita bisa Dibudahkan gitu loh Dengan ceritanya itu sendiri Kan dia Tadi bilang dia Tiap bikin lagu Gara-gara ada Keresahanan Keresahan dari hati dia Keresahan keluarga dia Temen-temennya Kerjaannya Kerjaannya Terus juga sekuens dari Pembuatan video klip Gully Boy di kampung Wah itu keren banget cuy Serius Itu salah satu highlight Yang gue suka banget Karena disitu Gue ngeliat Pergerakan kameranya Dinamis Ranvir sama MC Shire nya Keren Lagunya juga bagus Jadi Gue merasa worth it Di sekuens tersebut Terus juga film ini Sering memanfaatkan Establish shot Untuk mengakhiri adegan Dan ini Menampilkan long shot Dengan poverty Yang sangat menonjol Ya itu tadi Establish shot sama long shot Itu yang melengkapi lah Melengkapi poverty Melengkapi high play Highlight real gitu kan Iya Makanya udah keren banget Itu dilengkapin Tapi gini sih Walaupun disini banyak poverty Kita bisa Apa ya Merasakan inspirasi Motivasi Dan juga Semangat Untuk meraih mimpi-mimpi Itu Yang mau disampaikan oleh Gully Boy Semangat meraih mimpi-mimpimu Yoi Bukan menjadi rapper aja ya Enggak juga Nah abis ini kita bakal kasih tau Top 5 box office Indonesia Dan juga ada sneak flicks So jangan kemana-mana Tetap di movie Hey Frank Terima kasih Terima kasih Terima kasih